Menikmati pemandangan persawahan atau pepohonan hijau merupakan aktivitas sederhana, sehat, dan ekonomis yang bermanfaat memberikan efek self-healing kepada tubuh serta jiwa yang penat Nah, kegiatan menikmati pemandangan pepohonan hijau masih bisa kita dapatkan di sekitar kawasan Modern Lens Cilejit Khusus bagi pemesan rumah di Modern Lens Cilejit Ayo segera susun rencana berkunjung ke kawasan Modern Lens Cilejit Melihat progres perkembangan Modern Lens Cilejit sambil menikmati pemandangan pepohonan hijau Bagi yang belum punya kesempatan berkunjung ke Mochil Semoga video ini bermanfaat untuk mendapatkan seputar info update progres Modern Lens Cilejit Selamat menonton Di depan kita ini adalah klaster lama TPRE Masuk dari jalan samping Saya berdiri menghadap jalan lintang utama sebelah kiri Kita adalah klaster lintang utara Di tengah ini diantara dua jalur lintang utama sudah ada pos keamanan Di sebelah kanan ini adalah lintang selatan Ini adalah jalan lintang selatan dua Ini langsung kita mau menuju jalan lintang selatan tiga Masuk ke jalan lintang selatan tiga menuju timur Di sebelah kiri masih ada coupling kosong Kayaknya ada empat coupling Di ujung jalan lintang selatan tiga menuju timur Di ujung jalan lintang selatan dua atau jalan lintang selatan dua menghadap ke barat ini ada drainase atau got yang longsor Ini kalau dibiarkan ini bisa jalannya juga bisa longsor nih ya ini bisa amblas itu jalan yang sudah dicor Sepertinya ini harus ditangani dulu Asumsi saya ya melihat side plane awal lintang utara raya dan lintang selatan raya memotong lintang utama Masing-masing gate lintang utara dan lintang selatan berada di sebelah timur Dengan kondisi yang sekarang ya kemungkinan gate berubah dari side plane awal Nah ini coupling lintang selatan raya yang sudah dikerjakan fundasinya tapi tidak dilanjutkan mungkin mereka kautir terjadi kelongsoran Kita perhatikan elevasi atau ketinggian jalan beton ini dengan permukaan tanah yang ada pohon itu Itu bisa plus empat meter Berarti masih ada pekerjaan pengurukan disitu Tapi menurut info area hijau itu belum dikuasai Kembali ke masalah tadi longsor ya Jadi rumah atau coupling lintang selatan raya ini Harus digelilingi oleh murah ini Itulah yang sekarang lagi dikerjakan Itu betis kita putar Seperti ini progresnya itu Sepertinya sudah serah terima pertama ya Tapi saya lihat Kita lihat disitu di dindingnya itu ada coret-coretan Kemungkinan itu adalah yang harus diperbaiki Lintang selatan 3 nomor 8 dan nomor 10 Pesanan itu betis kita putar Progres seperti ini atau sepertinya masih proses terima antara kontraktor dan developer Instalasi listrik di dalam sudah tapi dari PLN belum masuk Ini kondisi ruangan dalam LS atau lintang selatan 3 nomor 8 Sudah finishing Tapi kemungkinan masih proses perbaikan komplain Di bagian belakang kita lihat ada kelebihan tanah untuk rumah tumbuh atau pengembangan Tempat cuci dan masak Tempat juga disini ada bopen li untuk ventilasi udara Dari aluminium Di samping nomor 8 ada lintang selatan 3 nomor 10 Jadi sebelah kiri kita ini Menghadap ke barat adalah mulai dari nomor 2 Nomor 6 Nomor 8 Nomor 10 Nomor 12 Nomor 16 Nomor 18 dan seterusnya Nah di sebelah kanan kita menghadap ke barat ini Yang adalah nomor ganjil Mulai nomor 3 Ya Nomor 3 Nomor 5 Dan seterusnya Ini adalah lintang selatan 3 Nomor 33 Ayo ini siapa yang punya Silahkan di komen di kolom komentar Jalan lintang selatan 2 Ya ini nomor ganjil Mulai nomor besar di sebelah kiri kita ini Di sini masih ada lahan kosong Ya Di lintang selatan 2 Lintang selatan 1 Belum banyak perubahan dari update sebelumnya Di sebelah kiri ini nomor ganjil masih ada kapling kosong Lintang selatan 6 Ya hanya ada satu baris rumah Ya Nomornya berurutan mulai dari nomor 1 2 3 5 7 Dan seterusnya Bung Ahmad Damirullah Saya sudah ada di meratus barat 1 Ya kalau dari pintu masuk itu sebelah kiri Meratus barat 1 Katanya kalau sebelah kanan Meratus barat 2 Ya Bung Ahmad Damirullah Maaf ya kalau salah namanya ya Rumahnya Meratus barat 1 Nomor 10 Ini nomor 10 nya Ya Sudah finishing Sudah finish Tapi listriknya belum ada ya Listrik belum ada Tapi sudah ada nih pohon Ada pohon ditanam pohon Pohon Apa namanya nih Pohon Kamboja Ya Terima kasih koreksi dari Mbak Novita Mbak Dewita Kalau MB15 adalah lurusan MB3 Ya yang di belakangnya itu jalan baliem utama Nah seperti ini kondisi MB15 Untuk pemesan MB5 Lianto Ciko Dona Munap Audit EINUSA Kali ini saya belum sempat ke MB5 ya Karena pada update sebelumnya saya sudah ke MB5 Terima kasih kepada para pemesan di Pasai Timur Ya Pasai Timur ini ya sudah mulai nih bergerak lagi Pekerjanya sudah mulai Mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi ya Ada looking for msian Betawi Siam Betawi ya Pasai Timur 8 Ini Pasai Timur 1 Ya ini adalah Pasai Timur 1 Nah ini Pasai Timur 8 Ada looking for msian Betawi Saron Hasibo Holland Saron Hasibo Holland Cuman nomor rumahnya belum jelas juga saya ini ya Nanti aja sudah kalau sudah ada nomor di rumahnya dan sudah ada Langnya Ini kita coba lebih dekat ke Pasai Timur 8 yang paling kiri Paling kiri ini biasanya nomor kecil ya Kondisi seperti ini di dalamnya Lantainya keramik 30x30 Sudah terpasang Sepertinya ini adalah tipe 2260 Satu kamar tidur Ya ini kamar tidurnya Keramik sudah dipasang Ding-dingnya belum dicat Ya kan Nah ini kamar mandinya Klosetnya belum dipasang Nah ini kamar mandinya Nah pelafonnya Rangka sudah Ya Pelafon belum terpasang Ini rangka pelafonnya Bajaringannya sudah terpasang Hulu bajaringan sudah terpasang Tapi penutup pelafonnya belum Pakai Gibson biasanya ya Melintang dengan Pasai Timur 8 Ada Pasai Timur 1 Ini arah ke selatan Seperti ini kondisinya Ajeng Putri Pemesan Pasai Timur 2 Masih di Pasai Timur 2 Masih ada yang masih bekerjaan Ding-ding bata Tapi sebagian sudah ada yang Sampai bekerjaan atak Mungkin ini adalah Pemesan baru ya Kita sudah berada di Pasai Barat Ini adalah Pasai Barat 6 Ya Perbedaannya Kalau sebelumnya masih ada Kapling kosong Sekarang kapling-kapling kosongnya itu Sudah mulai ada yang dikerjakan Dan sudah ada penanaman pohon Kita sudah ada di Pasai Barat 2 Pasai Barat 2 ini Memenuhi permintaan dari Aris Indano 2681 Pasai Barat 2 nomor 30 Di mana kegerangan Mari kita cari Kita cari dulu ini Di mana ini rumahnya Di Pasai Barat 2 ini Tadinya masih banyak kapling kosong Sekarang sudah mulai dibangun Nah kita cek dulu ini ya Ini Depan kita ini adalah 55 Berarti 55 Berarti Mengecil 53 Ya 51 49 47 Ya Yang ini yang masih baru dibangun Ding-dingnya Tapi kalau kita hitung dari sebelah kanan ini Ini adalah nomor 33 Yang baru ini Yang baru ini 37 39 41 Tapi kalau kita hitung dari sana 55 53 51 49 49 47 Jadi nomornya ngacak Bung Aris Indano Akhirnya ketemu juga Saya ini rumahnya Aris Indano 2681 Pasai Barat 2 Nomor 30 Nomor 30 ya Seperti ini Kondisinya Tinggal Menunggu Listrik dari PLN Ya Sudah ada Sudah siap kuni nih Sudah ada pohon Pohon Kampoja Ya Demikian Aris Indano Terima kasih telah menonton 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 0 Di sebelah kanannya ini adalah 86 82 80 78 76 Ya, yang baru itu 70 Eh, 76 72 70 Itu yang masih baru Nah, ini tadi ketinggalan nih Pasai Barat 3 Ya, jadi tadi sudah ya Pasai Barat 1 sudah Pasai Barat 2 sudah Pasai Barat 3 Dan Pasai Barat 5 Pasai Barat 6 Pasai Barat 8-nya di paling ujung Pasai Barat 7 di depan ini Saya sudah berada di jalan Bakal jadi bundaran Modern Lensi Legit Ya, di depan ini Sedang ada persiapan lahan Untuk klaster baru Menurut Impo Ada 2 klaster RE baru Yaitu Ohana dan Malie Ya, ini sedang dipersiapkan Di kejauhan tampak Marketing galeri Modern Lensi Legit Yang menempel langsung Dengan Stasiun Cilejit Demikian video kali ini Semoga bermanfaat Salam sejahtera Untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati